Sehari menjelang pergantian tahun, harga sejumlah bahan pokok di Bandar Lampung naik drastis. Harga bahan pokok terus merangkak naik dari hamil 3 sebelum hari raya Natal lalu. Seperti terpantau di pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Harga daging ayam potong menjadi salah satu bahan pokok yang harganya naik drastis dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam telah terjadi dari tingkat agen tak jelas penyebabnya. Harga daging ayam terus naik padahal pasokan dari agen ke pedagang banyak. Harga cabai juga menjadi buah bibir emak-emak di pasar. Sebab harga cabai naik drastis. Harga cabai rawit dan cabai merah sebelum hari raya Natal lalu masih dikisaran Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Kalau cabai cabai ini naik benar, ada penaiknya dalam Rp5.100.000, itu yang paling merendak benar, itu cabai setan. Kalau untuk cabai rawit kecil dan cabai merah itu gimana? Itu pun naik, ada Rp5.000. Oh, gitu. Kalau cabai jingkirnya itu yang naik benar, itu cabai merah yang puluh. Para pedagang meminta kepada pemerintah agar dapat segera turun tangan mengatasi kenaikan harga bahan pokok saat ini. Para pedagang juga mengaku terdampak penurunan omset. Sebab banyak warga yang mengurangi pembelian daging ayam dan cabai, bahkan ada yang tidak jadi beli karena harganya naik. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Masih dari informasi naiknya harga bahan pokok menjelang pergantian tahun 2021 ke 2022, di Pasar Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, harga telur ayam banyak dikeluhkan warga dan pedagang. Harga telur di Pasar Simpang Pematang pada Kamis pagi telah mencapai Rp31.000 per kilogram. Harga tersebut telah naik sekitar Rp6.000 dari sebelum Hari Raya Natal beberapa waktu lalu. Menurut informasi dari agen yang disampaikan kepada pedagang, kenaikan harga telur saat ini akibat para agen banyak menjual telur ayam dari Lampung ke Jakarta. Pembeli juga mungkin membatasi untuk belanja telurnya. Betul, betul, betul. Tapi untuk pasokan tidak merasa kesulitan? Kalau untuk barang, tidak. Kalau untuk barang, tidak. Untuk yang pertama itu terlalu banyak itu permintaan dari pemerintah untuk bantuan sosial itu. Terus Jakarta itu terlalu tinggi harga Jakarta. Jadi larinya ke Jakarta telur itu. Pantauan di Pasar Simpang Pematang pada hari Kamis pagi, stok telur ayam di tingkat pedagang melimpah. Warga dan pedagang meminta kepada pemerintah agar dapat segera menstabilkan harga telur ayam dengan cara menggelar operasi pasar murah. Mustakim melaporkan dari Mesuji. Dampak adanya pembatasan kegiatan masyarakat saat perayaan malam tahun baru selama pandemi sangat berdampak bagi pengusaha pembuat trompet. Seperti terpantau di lokasi pusat pembuatan trompet di Kelurahan Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada kabis siang. Sebelum pandemi, di Kelurahan ini biasanya terdapat puluhan perajin pembuat trompet musiman saat menjelang tahun baru tiba. Namun selama pandemi ini, jumlah perajin pembuat trompet telah berkurang drastis dan tinggal beberapa saja yang masih bertahan. Para perajin pun tidak terlalu sibuk membuat trompet dalam jumlah banyak pada tahun ini sebab stok trompet pada tahun lalu masih banyak akibat tidak laku. Kondisi serupa juga dialami para pedagang trompet musiman bernama Sumini, warga Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Pada tahun ini, ia tak fokus berdagang trompet seperti sebelum masa pandemi. Sumini kini berdagang trompet sebagai sambilan saja dan tetap menekuni usahanya sebagai pedagang makanan. Pada tahun ini, ibu Bude juga kan masukkan ke beberapa daerah nih. Pantauan pada kami siang atau hamil satu malam tahun baru, pedagang trompet masih sulit ditemukan di sepanjang jalan di pusat kota Bandar Lampung. Sebelum pandemi, sepekan sebelum tahun baru, biasanya sepanjang jalan ini telah ramai pedagang trompet dan pernak-pernik kebutuhan perayaan tahun baru. Arsadisa Futra melaporkan dari Bandar Lampung.